Orang-orang farisi bertanya kepada Yesus kapan kerajaan Allah akan datang Dan Yesus menjawab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah sudah hadir di dalam dan melalui pelayanan Yesus Dalam kotbah dan pengajarannya, dalam mujijat-mujijat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit Dia hadir dalam pencariannya terhadap domba-domba yang hilang Dan pengikut sertaannya terhadap orang-orang yang terpinggirkan Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa sesungguhnya juga kerajaan Allah itu belum sepenuhnya datang Kepenuhan kerajaan Allah akan terjadi ketika Allah meraja dan berdaulat pada hari terakhir Dikatakan bahwa kerajaan Allah akan terpenuhi pada hari kedatangannya ketika Tuhan datang kembali dalam kemuliaan pada akhir jaman Namun kembali kepada apa yang dikatakan Yesus Dalam banyak hal kerajaan Allah itu sudah hadir dan ada di tengah-tengah kita saat ini meskipun belum sepenuhnya Pemerintahan Allah yang akan datang sudah bekerja di tengah-tengah kita dan sekarang melalui Yesus Tuhan yang telah bangkit dan dari antara orang mati Yesus mengajar kita untuk berdoa dalam doa Bapak kami memohonkan datangnya kerajaan Allah Sambil mengatakan kepada kita juga bahwa kerajaan Allah sudah dekat Mungkin di antara kita ada juga yang tergoda untuk bertanya Seperti orang-orang farisi dalam bacaan Injil hari ini Tuhan kapan kerajaanmu akan datang Kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya dunia tempat kita tinggal saat ini Adalah dunia yang masih sangat kuat dipengaruhi oleh sifat-sifat duniawi Walaupun kita memohonkan datangnya kerajaan Allah di atas bumi seperti di dalam surga Namun kenyataannya bahwa kehidupan kita masih jauh dari kerajaan Allah Kita dengan mudah bisa melihat dan menyadari bahwa Allah belum meraja sepenuhnya di bumi Melalui penderitaan, melalui perang, melalui kekerasan, melalui kerusakan lingkungan hidup Kita dengan gampang melihat betapa Allah masih belum meraja di dalam kehidupan kita Maka tanggapan Yesus terhadap pertanyaan orang farisi Ketika dia mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah di tengah-tengahmu Mengundang kita untuk memperhatikan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah itu yang sudah ada di antara kita Harus dikatakan bahwa di mana kasih Allah yang memenuhi kehidupan Yesus Di ekspresikan dalam kehidupan manusia disanalah kerajaan Allah itu hadir Mungkin kita familiar dengan kata-kata Ubi Karitas Deus Ibi Est Di mana ada cinta kasih disitu Allah hadir disitu Allah meraja Saudara saudari yang terkasih kita diundang kembali untuk menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita Di dalam keluarga kita, di dalam seluruh pekerjaan kita Kita diundang untuk lebih peka melihat kehadiran Allah dalam dunia kita Mungkin ada saatnya kita tergoda untuk menjadi pesimis karena keadaan dunia kita Tetapi berbarengan dengan itu kita pun diminta sebagai murid-murid Tuhan Untuk semakin menyelaraskan diri kita lebih sungguh-sungguh lagi Dengan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini Kita adalah anak-anak Tuhan Kita adalah anak-anak terang Segala hal yang baik yang kita lakukan Yang bersumber dari iman kita Adalah tanda kehadiran kerajaan Allah Semoga Allah meraja di hati kita Semoga Allah meraja di dalam lingkungan kita Amin 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 Amin